Kesini mau ngapain nih kak? Aku kesini untuk mensupport acara cegah kanker cervix sama gelang hope Yang pastinya ini acara amal yang sangat bagus banget Karena kita semuanya ini bener-bener 100% disumbangkan buat orang-orang yang bukan Jadi kalau aku tadi bikin gelang hope Dan semoga gelang ini kalian beli dan hasilnya bisa disumbangkan buat orang-orang Bisa dibeli di mana kak? Bisa dibeli di mas... Bisa dibeli di at cegah kanker cervix underscore id Bisa dilihat disitu cara-caranya semua detail-detailnya Karena lebih baik mencegah daripada mengobati Untuk penjagaannya adalah aku dulu sebelum nikah itu aku udah cek dulu Maksudnya ya mungkin orang tabu atau orang takut ngeliatnya kadang Kenapa yang cek dulu? Jangan-jangan hamil duluan Biasa kan orang suka negative thinking Tapi sebenarnya bukan kayak gitu Kita cek itu karena sebelum kita menjadi pangsangan suami istri itu kan Kan kita gak tau di tubuh kita kenapa atau apa Jadi lebih baik dicegah dulu Dicek dulu siapa tau kalau misalnya ada apa-apa Bisa langsung dicegah gitu Kalau misalnya aku kebetulan suntik kanker cervix itu Aku udah suntik satu, kedua kan ada tiga kali Nah pada saat kedua itu aku hamil Dan gak bisa lanjutin suntikannya lagi Jadi setelah melahirkan aku lanjut ulang suntik tiga kali lagi Itu kapan tuh kak melakuin suntiknya? Suntikannya pas belum hamil berarti berapa tahun yang lalu Lalu udah mertijau Jadi ya mungkin empat tahun yang lalu aku suntik pertama kali Karena kan cek atau apa gitu Lebih baik disuntik katanya orang kan waktu itu belum begitu Orang belum begitu ngerti tentang kanker cervix ini Dan setelah aku baca-baca Ternyata hal yang simple yang saya rasa simple itu ternyata berbahaya gitu Jadi akhirnya aku suntik tapi bener-bener ya gitu udah suntik Karena dua kali hamil, kalau pada saat hamil itu gak boleh suntik gitu Nah akhirnya aku selesai hamil, suntik lagi Sub indo by broth3rmax